Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat dan Cipatisan GKI Karangsaru Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua Pagi ini Renungan Sabda masih mengenai memahami tentang ibadah kepada Allah Dengan tema Ibadah, Menyatakan Bakti Kepada Allah Yang akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang ada di dalam perhatian surga Terima kasih Tuhan atas berkatmu, atas penyertaanmu hingga pada hari ini Dan kami ucap syukur atas sukacita yang boleh kami nikmati, kami rasakan Dan kami juga mohon agar sukacita ini juga boleh dirasakan oleh orang-orang sekitar kami Dan mohon Tuhan kiranya diberikan hikmat dan kekemampuan untuk dapat melakukan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Dan kami mohon berkati Tuhan agar firman yang akan disampaikan oleh Ibu Betty Dapat menjadi berkat pada semua orang yang mendengarkannya Terima kasih Tuhan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Yesus selamat kami yang hidup Amin Firman Tuhan Diambil dari Kitab Yesaya Pasal 58 Ayat 1 hingga 12 Dan Kitab Maleaki Pasal 1 Ayat 6 hingga 14 Kami akan membacakan di Yesaya 58 Ayat 6 Demikian bunyinya Bukan Berpuasa yang kukhendaki Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman Dan melepaskan tali-tali kuk Supaya engkau memerdekakan orang yang terakniaya Dan mematahkan setiap kuk Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Apa itu ibadah menurut Alkitab? Jika merunut kata-kata ibadah di dalam Alkitab Maka pengertiannya sangat luas Namun konsep dasarnya Dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru Ialah pelayanan Kata Ibrani, Aboda Serta kata Yunani, Latreya Pada mulanya menyatakan pekerjaan budak Atau hamba upahan Lalu di dalam rangka mempersembahkan ibadah kepada Allah Maka para budak itu harus merebahkan diri dan meniarap Bahasa Ibraninya, Hristakawa Bahasa Yunani, Proskuneo Dan dengan berlaku demikian mereka mengungkapkan rasa takut penuh hormat dan kekaguman serta ketakjupan penuh puja kepada Allah Seperti layaknya seorang hamba melayani sang Tuhan Raja adalah merupakan kewajiban bagi umat penyembah untuk menghormati Tuhan Allah sesembahannya Aneka gerakan eksternal bagian luar sebagai tanda hormat misalnya sujud menyembah harus selaras dengan sikap hati merupakan bagian internal atau bagian dalam Itulah sebabnya firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Nabi Malayahi menjadi peringatan bagi kita Seorang anak menghormati Bapaknya dan seorang hamba menghormati Tuhannya Jika aku ini Bapak, dimanakah hormat yang kepada aku itu? Jika aku ini Tuhan, dimanakah takut yang kepada aku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku Demikian seterusnya di dalam Malayahi pasal yang pertama ayat 6 hingga 14 Demikian juga halnya dengan firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 58 ayat 6 hingga 10 Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu ke laliman dan melepaskan tali-tali kuk Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah Dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan seterusnya Jadi, ibadah sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Tidak melulu berpusat kepada ritual belaka yang bersifat lahiria Melainkan lebih merujuk kepada sikap hati yang menyembah serta taat kepada segala perintah Allah Sudahkah ibadah yang kita lakukan membuat kita memiliki sikap hati yang menyembah serta taat kepadanya? Sikap hati kita harus selaras dengan ibadah yang kita lakukan Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi mulai hari ini Kami memohon belas kasihan dan kemurahanmu Kiranya kehidupan keseharian kami Selaras dengan ibadah demi ibadah yang kami lakukan Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Kami mengucap syukur dan menyerahkan segala aktivitas kami Sepanjang hari ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus Kiranya engkau berkenan menjagai, mengharuniakan kesehatan, kekuatan dan juga sukacita bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!